Intro Halo pemirsa, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta. Pemirsa, mulai hari ini penduduk Indonesia harus beralih ke TV digital. Pemerintah mulai mematikan siaran analog secara bertahap mulai dari area Jabodetabek. Dan peralihan TV analog ke digital sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dengan program yang disebut Analog Switch Off atau ASO. Pukul 00.00 waktu Indonesia Barat nanti, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan meresmikan Analog Switch Off ini dan kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan langsung kegiatan tersebut. Dan pemirsa, untuk menyaksikan bagaimana persiapan Kementerian Kominfo melakukan hitung mundur penghentian siaran televisi analog menuju ke siaran digital dan juga bagaimana persiapan Metro TV menyambut ASO tersebut, kami akan terhubung dengan rekan kami di Kominfo, Diandra Mukni langsung dari sana dan juga ada Arbi Danila di Transmitter Metro TV, Joglo, Jakarta Barat. Kami lebih dulu akan ke Diandra. Selamat malam, Diandra. Selamat malam, Yohana. Ya, Diandra, bagaimana suasana jelang hitung mundur analog switch off pada malam ini? Selamat malam, Yohana dan juga pemirsa. Pada malam hari ini, Kementerian Kominfo akan melaksanakan hitung mundur atau countdown untuk penghentian siaran televisi analog untuk beralih selanjutnya menuju ke siaran televisi digital di berbagai wilayah, khususnya di Jabodetabik dan juga berbagai atau sebagian wilayah di Indonesia. Untuk acara pada malam hari ini dimulai di pukul 23 waktu Indonesia Barat dan nantinya untuk countdown atau penghitungan mundur sendiri nanti akan dilaksanakan sekitar pukul 23.58 hingga pukul 00.02 oleh beberapa stakeholder termasuk juga ada dari beberapa Kementerian. Dan untuk acara hari ini digelar secara langsung di kantor Kementerian Kominfo yang mana bisa disaksikan langsung oleh pemirsa yang ada di rumah maupun juga di berbagai tempat dan pada hari ini juga nampak ada beberapa pejabat yang datang mulai dari Menteri Kominfo yaitu Jody G. Plate juga rencananya ada Ketua Komisi 1 DPR RI yang akan datang yaitu Mutia Hafid lalu Menko Polhukam, Mahfud MD juga akan datang serta ada beberapa Direktur Utama TV Analog di Jabodetabik salah satunya juga ada Presiden Direktur Metro TV Don Bosko Selamud dan untuk rekaian acara kegiatan pada hari ini tadi sudah diawali dari pukul 23.00 waktu Indonesia Barat dengan panggung hiburan dan selanjutnya juga nanti akan dilaksanakan pemutaran video untuk roadshow TV digital lalu pada pukul 23.47 hingga pukul 23.56 nantinya akan diadakan interaktif chat oleh Menkom Info lalu juga Ketua Komisi 1 DPR dan Menko Polhukam kepada tujuh stasiun TV dimana nanti akan ada penayangan langsung dari transmitter atau pemancar di Kebon Jeruk dan juga di Joglo lalu saat kemudian nanti ada dilakukan penekanan tombol disertai VT Countdown dientukan 30 detik oleh Menkom Info, Menko Polhukam lalu juga Ketua Komisi 1 DPR dan seluruh Direktur Utama lembaga penyiaran swasta atau multiplexing pada pukul 23.58 hingga 0.00.02 dan saat kemudian atau pada pukul 0.00.02 nantinya peserta akan menyaksikan siaran TV analog akan dihentikan dan semua siaran TV menampilkan ucapan selamat datang era baru TV digital versi TV masing-masing Johana Ya menarik kita nantikan nanti ya Diandra Selanjutnya kita akan ke Arbida Pemirsa Arbida bagaimana persiapan Metro TV Joglo jelang aso ini Baik Johana menuju pergantian TV analog ke TV digital yaitu 30 menit lagi sejak saat ini Media Group Network di Metro TV Joglo telah bersiap sejak jam 9 malam tadi untuk menyiapkan agenda dari analog switch off atau aso dengan mengikuti agenda bersama Kominfo terkait analog switch off di Jabodetabek pengantian TV analog di Jabodetabek ini dimulai tepat pada jam 12 malam nanti seperti yang sudah saya sampaikan tadi dengan penekanan tombol off transmitter analog oleh Direktur Teknik Metro TV Agus Mulyadi dan saat ini telah bersama saya Direktur Teknik Metro TV Agus Mulyadi untuk membicarakan mengenai analog switch off di Metro TV Joglo Selamat malam Pak Selamat malam Untuk hari ini bagaimana bagaimana agenda dari analog switch off sendiri di Metro TV Joglo Baik terima kasih Jadi pada malam hari ini kami fokus untuk mempersiapkan dan memastikan kembali infrastruktur digital yang telah disiapkan cukup panjang oleh Metro TV khususnya secara umum oleh Media Group Network dan kami malam ini mengawal penuh agar proses transisi yang terjadi aso di Jabodetabek Bisa berlangsung dengan baik sehingga tayangan dan kualitas yang maksimal bisa diterima oleh pemirsa di rumah Baik, lalu apa saja yang perlu pemirsa tahu mengenai aso ini? Secara umum ini adalah migrasi sistem penyiaran dengan kualitas yang lebih baik Sehingga pemirsa yang selama ini menangkap siaran lewat jalur analog dengan faktor yang cukup banyak gangguannya sehingga kualitas siarannya mungkin tidak maksimal dengan beralih ke digital kualitas video, audio akan lebih jernih, bersih dan dengan sistem siaran yang lebih canggih sehingga eksperien menyaksikan sebuah tayangan tentu akan lebih berbeda Mereka mendapatkan kenyamanan yang lebih dari sebelumnya dan kita berharap dengan proses migrasi ke digital ini pemirsa bisa lebih bisa menangkap kualitas siaran dengan lebih baik Oke baik, untuk detail perbedaan yang signifikan dari TV analog dan juga TV digital boleh dijelaskan Pak Agus? Secara teknis tentu ada beberapa hal yang perlu disiapkan pemirsa yang saat ini mungkin masih memiliki perangkat televisi analog perlu mempersiapkan perangkat yang digital ready dan bila memang belum tentu ada alternatif lain yaitu menyiapkan STB set up box yang dalam hal ini bisa menjadi medium untuk mendapatkan siaran digital sehingga televisi analog yang sebelumnya dimiliki tetap bisa menangkap siaran digital dan dengan perangkat-perangkat tambahan tadi mudah-mudahan pemirsa bisa mengikuti siaran digital dengan maksimal Oke baik, terima kasih Pak Agus Nah pemirsa dan Yohana itu tadi penjelasan dari Direktur Teknik Metro TV Agus Mulyadi terkait dengan analog switch off atau ASO di Jabodetabek Sebagai informasi dalam peralihan TV analog ke TV digital nanti yang akan di-offkan pada jam 12 malam nanti otomatis seluruh TV analog yang berada di Jabodetabek akan mati total kehilangan sinyal dan tentunya hal ini sesuai dengan undang-undang ciptaker mengenai analog switch off yang harus di-agendakan dan harus dilakukan pada 2 November 2022 hari ini dan bagi Anda pemirsa yang mengalami kesulitan dalam peralihan TV analog ke digital dapat menghubungi Moogs Media Group Network di 0812 838 4 0180 Demikian Yohana kembali ke studio Baik, terima kasih Arbida untuk update informasinya dari transmitter Metro TV di Joglo dan kita kembali lagi ke Diandra yang ada di Kominfo Diandra masih bergabung bersama kita ya ini kan dimulainya ASO ini kan dari Jabodetabek apakah Anda mendapatkan list nanti seperti apa sih pemetaan dimulainya ASO ini kalau dari seluruh wilayah Indonesia apakah ada informasi terkait hal itu? Baik, untuk saat ini kami juga belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan pemataannya nanti akan seperti apa namun memang dikatakan bahwa untuk penerapan ASO sendiri ini akan dimulai di wilayah Jabodetabek dan juga di beberapa wilayah di Indonesia dan memang berdasarkan informasi dari Kominfo sendiri untuk pembagian set-top box saat ini di Jabodetabek sudah mencapai sekitar 98% dan hal ini juga sangat memungkinkan untuk mematikan TV analog sehingga juga memang untuk di Jabodetabek para pemirsa atau masyarakat masih bisa menggunakan atau masih bisa menyaksikan siaran televisi tentunya dengan siaran televisi digital dengan penyebaran atau distribusi set-top box yang saat ini sudah hampir merata begitu Yohana Terima kasih Diandra dan juga sebelumnya ada Arbida untuk informasinya Terima kasih teman-teman Dan pemirsa mulai hari ini penduduk Indonesia harus beralih ke TV digital pasalnya pemerintah mulai mematikan siaran analog secara bertahap mulai dari area Jabodetabek dan peralihan TV analog ke digital sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa pemerintah wajib mengalihkan siaran televisi ke sistem digital pada 2 November 2022 dengan program yang disebut sebagai Analog Switch Off atau ASOL Lalu apa untungnya berpindah dari TV analog ke digital? Ya pemirsa keuntungan pertama kualitas gambar yang lebih jernih Lalu masyarakat bisa menikmati lebih banyak konten dengan siaran yang lebih luas serta tidak mudah terganggu oleh cuaca seperti halnya siaran televisi analog Dan keuntungan lainnya TV digital lebih interaktif karena bisa terima kasihcer mendapatan secara sudah menilai karena terima kasih Terima kasih. Dan saya Iqbal Kurniadi, pada malam hari ini kami berdua akan menjadi pemandu acara pada acara kali ini. Ya dan sebelum memulai acara izinkan kami untuk menyapa, yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Bapak Muhammad Mahfud MD. Yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Joni Gerard Plate. Seluruh jajaran Eselon 1 di lingkungan Kominfo atau yang mewakili. Seluruh staff khusus Menkominfo atau yang mewakili. Seluruh direktur utama stasiun TV atau yang mewakili. Teman-teman media. Dan seluruh tamu undangan yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Juga yang saat ini sedang bergabung secara virtual via Youtube ataupun stasiun TV kesayangan Anda. Sekali lagi yang mengucapkan terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam hari ini. Ini merupakan momen yang sangat bersejarah, yang sangat dinantikan. Betul sekali. Transformasi digital menuju dan juga migrasi dari TV analog menuju TV digital. Lalu menjadi pertanyaan kita bersama Bal, hari ini adalah apa ya kelebihan dari TV digital? Selengkapnya akan langsung kita lihat dalam penampilan berikut ini. Mari kita saksikan bersama. Selengkapnya akan langsung kita lihat dalam penampilan berikut ini. Selengkapnya akan langsung kita lihat dalam penampilan berikut ini. Bisa kalian nonton TV sebentar. Ini udah bagus nih. Waduh kan tuh bagus banget. Udah jernih tayangannya. Eh kok, dari mana? Dari kantor nih. Oh dari kantor. Abis jajan ke warung. Lu di mana? Oh gitu. Dari biasa pulang kuliah. Eh kemarin nonton bola gak? Iya. Tapi syarannya jelek banget ya di rumah gue. Lah sama dong. Oh gitu? Lu kenapa? Iya gue kesemutan gitu TV-nya. Oh gak bisa gerak gitu dong. Iya gak bisa gerak. Oh sama waktu itu juga pas gue tonton TV-nya kesemutan gitu. Makanya jadi gue gak bisa bedain mana. Lu pada ngapain? Lu pada rame bang. Lu pada ngomongin apaan tadi? Ini bang. Soalnya lagi ngomongin bola. Cama gak bisa nonton. Iya kenapa emang? Kenapa? Buram gitu kayak semut-semut gitu deh. Jadi gak jelas. Sini sini sini. Duduk dulu. Duduk dulu. Duduk dulu. Oh iya bang. Iya bang. Ya. Aduh. Aduh. Jangan jatuh sekali. Lu mau pingin-pingin. Udah deh gak usah pake gini-ginian nih. Aduh. Nih nih nih. Gue kasih tau. Nih. Hah? Ini yang namanya sekarang TV digital. Oh gitu. Iya tuh. Bening banget udah ke Ubin baru. Aduh. Bagus banget sih ya. Eh ini TV berbayar kali. Ya enggak dong. Ini cuma gara-gara alat ini. Apa tuh? Ini alat yang bikin bagus dan jernih gambarnya bro. Oh gitu bang. Ini namanya setel kok. Oh setel kok katanya. Jadi gara-gara ini. Gara-gara ini gambarnya jadi bagus. Eh ini malam-malam kok pada rame. Setel kok, setel kok. Apa sih ini? Gue RT. Ya ampun malam-malam. Gak pada ikut rapat RT ya. Aduh bu saya pulang ini bu. Jadi ya. Nah ini kalau gak ikut rapat-rapat RT gak tau informasi. Betul ibu. Kok tadi ada setel kok, setel kok itu apa? Ini bu alat ini namanya setel kok bu. Saya kasih tau ke mereka bu. Bukan ini namanya setel box. Setel box, setel kok. Setel box. Setel box. Setel box. Setel box. Setel box. Ya maaf. Ya makanya punya Pak Hansip ini TV-nya bagus. Tadi denger-denger nonton bolanya kepiur-kepiur ya? Iya ibu. Kesemutan gitu. Makanya ini tinggal beberapa detik loh. Tinggal beberapa detik. Semua TV di Jabodetabek itu akan mati. Jadi harus pakai setel box. Gak bisa nonton bola lagi. Gak bisa nonton bola lagi dong. Nah kalau mau nonton bola harus beli setel box. Tapi kita gak dapet dong bu? Iya untuk rumah tangga miskin bukan? Miskin sih bu tapi mobil ada tiga bu. Mobil tiga ngaku miskin. Jangan mengambil hak orang kecil. Nah begitu ingat. Jadi yang mendapatkan setel box secara gratis atau bantuan itu hanya rumah tangga miskin ekstrim. Dari mana setel box itu? Dari lembaga penyiaran penyelenggara MOK. Nah catet tuh. Catet. Catet. Tapi jangan langsung nguruduk TV-TV ya. Karena nanti akan dikirim ke alamat masing-masing sesuai data P3KE. Begitu. Jadi yang punya mobil tiga jangan begitu itu. Masih ada ya bu ya. Iya. Kalau kurang baru pemerintah menambahkan. Nah ini kementerian Kominfo Pak Menteri itu sudah menyiapkan satu juta setel box. Gila. Iya. Terus kalau mau beli-beli itu dimana sih bu? Di marketplace. Di toko-toko elektronik. Iya. Tapi harus yang tersertifikasi Kominfo. Betul. Ya. Sudah tahu belum? Jadi jangan yang. Belum. Belum. Jadi nanti setel box itu ada tandanya ada yang hologram, ada yang tulisannya siap digital, ada yang gambar modi, nah kemudian ada barcode-nya. Nah kalau di setting itu ada permintaan kode pos. Jadi kalau pertama kali di setting tidak ada permintaan mengisi kode pos berarti itu abalabal. Nah itu tadi yang dibilang sama Buerte. Iya jadi cepet-cepet aja udah. Siap. Ayo kita migrasi ke TV digital. Oke. Eh belinya dimana sih? Ada. Belinya dimana tuh? Di gang Segitiga Bermuda sebelah kiri situ kan. Segitiga Bermuda? Iya. Baya dong. Baya kemarin tiga orang lewat situ. Pulang tinggal sendiri. Hilang mah? Enggak dua orang pada makan di Wartas. Udah malam. Ayo. Siap ya nih Buerte. Iya ya. Cepetan Bu. Kita beli dulu deh Bu. Iya ya ya. Kita bisa nonton Buah lagi. Tinggal beberapa detik ya. Oke deh makasih. Tinggal beberapa menit lagi. Iya ya sampai ketemu. Iya luar biasa sekali penampilan tadi ya. Jadi lewat skerza kita tahu bersama. Tidak hanya Bapak Ibu hadirin yang hadir disini. Tapi juga pemirsa di rumah. Ataupun yang saya tidak menyaksikan secara streaming. Apa itu TV digital dan apa saja kelebihan. Bagaimana untuk kita yang memiliki TV analog. Bisa menikmati siaran TV digital nanti. Baik berarti yang belum ada set of box. Langsung harus ada dan juga memilikinya begitu ya. Yang bersertifikasi pastinya. Pastinya. Selanjutnya Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Sebelum prosesi switch off dilakukan. Mari kita sapa dulu rekan-rekan dari televisi. Sekaligus dapat berbincang sedikit dengan Bapak Jonny Graplate. Dan juga Bapak Mahfud MD. Mengenai persiapan menuju switching off ini. Izin Bapak. Saya akan pandu. Kita akan berbincang bersama dengan perwakilan dari enam televisi. Yang saat ini sudah bisa kita saksikan bersama di layar. Saya akan pandu Bapak Menteri. Untuk menyapa terlebih dahulu teman-teman dari TVRI. Silahkan Bapak. Halo rekan-rekan dari TVRI. Apa kabar? Kabar baik Pak Menteri. Bagaimana kesiapan TVRI untuk analog switch off malam ini? Baik Pak Menteri. Transmisi TVRI Joglo yang meliputi wilayah layawanan Jabodetabek. Kami siap melakukan proses penghentian siaran analog. Mantap. Mudah-mudahan dengan beralih menjadi televisi digital TVRI semakin jaya sebagai lembaga penyiaran publik. Menampilkan lebih banyak program-program siarannya lebih bervariasi. Dan mempunyai kanal-kanal yang lebih efisien. Apalagi sebagai penyelenggara MUKS yang memang sudah ditunjuk langsung oleh pemerintah. Semoga sukses. Saya yakin infrastruktur MUKSnya juga sudah tersedia secara nasional ya. Baik. Baik terima kasih. Baik selanjutnya setelah TVRI kita akan beralih menuju SCTV. Silahkan Bapak untuk menyapa SCTV. SCTV selamat malam. Selamat malam Pak Menteri. Bagaimana SCTV kesiapannya untuk analog switch off sebentar lagi? Kami telah siap Pak melaksanakan penduduk. Penduduk, 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 penduduk. Mantap. Semoga dengan analog switch off malam ini SCTV semakin mampu dan semakin punya peluang yang lebih luas, lebih besar dalam menyajikan siaran lebih bervariasi. Sehingga kita bisa menjaga konvergensi penyiaran di Indonesia termasuk hidup perdampingan yang sehat bersama-sama dengan media-media baru yang juga mempunyai kemampuan melakukan siaran-siaran televisi. Selamat. Terima kasih rekan-rekan SCTV. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Selanjutnya saya pun akan membawa teman-teman semua untuk berbincang dan juga Bapak Menteri untuk menyapa teman dari Metro TV. Silahkan Bapak. Bapak Mahfud atau Bapak Joni silahkan. Metro TV apa kabar? Ada pertanyaan untuk saya gak? Kalau ada pertanyaan untuk saya ada dirut Metro TV disini untuk menjawab ya. Salam buat Bang Don Pak Menteri disitu. Saya teruskan sekarang. Bang Don salam dari kantor. Bagaimana kesiapan Metro TV? Baik Pak Menteri melaporkan kesiapan dari Metro TV dari transmisi di Joglo. Malam ini kami sudah standby, mengawal dan siap untuk menuju ASO ke digital dan mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar Pak Menteri. Ya saya mendapat kabar kalau seluruh kanalnya Metro TV, seluruh siarannya sekarang sudah simulcast dan sudah siap untuk full digital mulai malam ini ya. Terima kasih untuk itu. Ini demi kejayaan broadcasting nasional kita. Luar biasa. Terima kasih Pak Menteri. Ya baru saja kita menyapa teman-teman dari TVRI, SCTV dan juga Metro TV. Ini luar biasa kesiapannya ya Pak ya. Pun juga seluruh stasiun TV yang berada di bawah naungan grup-grup perusahaan tersebut ya. Luar biasa. Jadi memang semua sudah bersiap. Bahkan saya dengar pula set of box juga sudah terdistribusi dengan baik ya Pak ya. Sudah hampir 90 persen. Luar biasa. Berarti saat ini semuanya sudah nonton secara jernih. Hampir seluruh wilayah Indonesia sudah bisa menyaksikan secara live acara ini. Betul. Dan nanti pukul 00. Tepatnya 24.00 waktu Indonesia Barat. Seluruh siaran TV analog akan dimatikan. Tidak akan bisa menerima audio dan juga visual. Tapi kita bisa melihat dengan jernih jelas dan juga canggih dengan TV digital. Baik. Kalau tadi kita sudah sama-sama melihat bagaimana kesiapan TV. TVRI, SCTV, Metro TV. Bagaimana dengan Trans TV. Silahkan Bapak Mahmud MD atau Pak Menko. Selamat malam untuk Trans TV. Selamat malam Pak Menko. Selamat malam. Itu TVRI, SCTV dan Metro TV tadi sudah tampaknya sudah sangat siap. Meyakinkan bagaimana dengan Anda. Apakah betul-betul siap juga nih Trans TV. Silahkan. Baik Pak Menko. Kami dari Trans TV sudah siap Pak untuk melakukan analog TV analog switch off nanti jam 12.00 Pak. Bagus. Terus kesiapan teknisnya oke ya? Sudah diantisipasi semua. Siap Pak, untuk coverage area siaran TV digital kita sudah sama dengan siaran TV analog Pak. Jadi pemirsa tidak akan kehilangan siaran Trans Media maupun siaran-siaran TV lain yang menumpang di MUX kami di area Jabodetabek. Oke, Trans TV silahkan jalan terus. Baik Pak, terima kasih Pak. Itu ya harus di garis bawahnya bersama oleh pemirsa juga. Jangan takut kehilangan untuk tidak bisa menyaksikan seluruh siaran dari stasiun TV. Tapi justru semakin banyak lagi konten-konten yang bisa dapatkan. Bahkan ada juga TV-TV lokal yang juga bisa menyiarkan hal apapun terkait dengan kearifan lokal masing-masing daerah ya. Nah berikutin dari Trans TV kita langsung bergeser menuju TV One. Silahkan Pak Menteri dan juga Pak Menko. Ya, TV One tentunya sudah siap karena tampak di sini tetapi saya ingin tahu kan. Ingin tahu kesiapan ini ya Anda ini apakah sudah juga menyiapkan atau membuat kesiapan untuk jangkauan siaran TV-nya. Siaran TV digitalnya. Jangkauannya. Silahkan. Terima kasih Pak Menko. Kami dari TV One sudah siap. Kami sudah menyiapkan sesuatunya. Coverage kami sudah mencakup Jabodetabek sesuai dengan aturan dalam wilayah layanan. Kami sudah sangat siap Pak Menko. Oke, terima kasih. Baik itu tadi ya kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana sejarah peralihan dari TV analog menuju TV digital. Setelah tadi kita menyaksikan sama-sama dan juga menyapa TV One selanjutnya kita akan sama-sama menyapa RTV. Silahkan Pak Mahfud atau Pak Joni. Ya, RTV. Apakah Anda sudah melakukan sosialisasi sebelum ini? Sehingga kalau sebentar lagi ini nanti akan dimatikan. Apakah juga pemirsa Anda sudah tahu bahwa ini akan dilakukan pada pagi atau tengah malam ini? Pergantian hari ini. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Menteri. Di mana RTV memang sangat sudah siap untuk TV digital ini. Dan memang Pak Menteri bisa dapat kami sampaikan juga. RTV sudah dari beberapa bulan lalu sudah menyiapkan atau mensosialisasikan terhadap warga, masyarakat atau pemirsa khususnya untuk beralih dari TV analog ke TV digital. Dan kita pun telah melakukan juga khususnya di Jabodetabek seperti tutorial memasang dari set-up box, men-setting set-up box sampai akhirnya disiarkan televisi yang berkualitas. Yang memiliki gambar yang bersih dan suara yang jernih. Dan juga Pak Menteri dapat kami tambahkan juga untuk pertelevisian Indonesia memiliki gambar yang jernih dan juga suara yang bersih. Ini seperti slogan RTV, yakni makin cakep. Bagus. Ya baik, terima kasih. Makin cakep semuanya ya. Tidak hanya untuk RTV tapi juga ada TV RI, TransTV, SJTV, TV One Metro TV yang tadi sudah berbincang bersama dengan Pak Menteri ya, Pak Joni dan juga Bapak Mahfud MD. Nah sebelum kita tutup sambungan kita secara streaming ini, Bapak, mungkin Pak Joni terlebih dahulu. Adakah hal yang ingin diingatkan untuk teman-teman stasiun TV ini? Begitu nanti pukul 00.00 waktu Indonesia Barat kita langsung switch off ke TV digital. Apa yang harus di catatan bersama? Ya tentu yang pertama adalah begitu jam 00.00 nanti, saya tentu berharap kerjasama kita sekalian untuk melakukan analog switch off. Ya dengan analog switch off ini akan menandakan dan menandai satu sejarah baru digital TV Indonesia. Kita mulai dari Jabodetabek untuk Nusantara. Baik, luar biasa. Berarti semuanya ini sudah harus siap untuk bisa peralihan ya, dari analog menuju digital. Sebelumnya terima kasih, sekali lagi saya ucapkan mewakili teman-teman di sini, terima kasih untuk TV RI, TransTV, SJTV, TV One, RTM dan juga Metro TV. Selamat kembali bertugas, selamat kembali memantau, dan kita nanti sama-sama akan beralih migrasi dari TV analog menuju TV digital. Selamat kembali bertugas teman-teman semua. Luar biasa, balik tepuk tangan untuk kita semua. Tentu ini merupakan hasil kerja keras bersama ya, tidak hanya satu instansi saja atau satu stasiun televisi saja, karena banyak sekali pihak yang sudah bekerja dalam hal ini, karena ada banyak sosialisasi yang dilakukan, banyak sekali pendekatan kepada masyarakat. Belum lagi sekarang juga masyarakat harus terus-menerus diinformasikan, bahwa tidak akan kehilangan konten berbagai macam hal yang biasanya disaksikan lewat TV analog, begitu nanti beralih menuju TV digital. Untuk tahap ini bertahap ya Pak ya, tanggal 2 November ini bertahap, tidak seluruh kota kabupaten sudah siap bermigrasi menuju TV digital, tapi baru ada 222 kabupaten. Mohon koreksi Bapak pada saat setambutan nanti, tapi itu yang kami catat bersama. Dan tentu saja kita semua senang, karena ini menjadi penanda bahwa Indonesia juga siap untuk menuju transformasi digital. Jadi mudah-mudahan ini pun juga bisa menjadi langkah besar bersama ya, menuju hal-hal yang lebih baik lagi untuk Indonesia. Betul sekali, dan tentunya kerjasama ini, baik itu dari pemerintah, lembaga penyiaran, juga sama-sama ikut mendukung, menyediakan set-top box, begitu ya, terutama untuk warga miskin yang tidak mampu. Jadi kalau misalnya nanti ada yang belum dapat, bisa menghubungi langsung nomor-nomor telepon, ataupun email yang memang sudah disebarluaskan. Jadi nanti bisa ada poskonya begitu, kalau saya tidak salah betul ya Pak ya, ada poskonya. Baik, sekarang saya langsung lihat dulu jamnya, karena sekarang sudah pukul 11.57 waktu Indonesia Barat, mungkin kita langsung bergerak maju, karena saat lagi Bapak tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki prosesi penghantian siaran TV analog. Untuk itu kami mengundang untuk dapat naik ke atas panggung, yang pertama, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Bapak Agung Suprio. Direktur Utama LPP TVRI, Bapak Iman Brotoseno. Direktur Utama Indosiar, Bapak Imam Sujarwo. Menyusul berikutnya, Presiden Direktur Metro TV, Bapak Don Bosko Selamun. Direktur Transmedia, Bapak Latif Harnoko. Direktur Sports and Programming FIFA Group, Bapak Reva Deddy Utama, yang mewakili TV One. Dan terakhir, Direktur Utama RTV, Ibu Artine Savitri Utomo. Dan kami pun turut mengundang yang terhormat, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Bapak Muhammad Mahfud MD. Dan tidak lupa yang terhormat, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Joni Gerard Plate. Mohon izin Bapak, kepada Bapak Joni Gerard Plate, dan juga Bapak Mahfud MD. Kami persilahkan untuk menekat, searah screen, seperti yang saat ini Bapak dan juga Ibu, sudah lakukan bersama. Dan nanti pada hitungan ke-satu, kami mohon kesediaan Bapak, untuk dapat menekan tombol pada layar, seolah-olah kita akan menekan tombol pada layar. Kita sama-sama menunggu, bagaimana detik-detik peralihan, dari TV analog menuju TV digital. Kita akan sambut bersama dengan tepuk tangan, pada saat hitungan mundur, sesaat lagi. Bagaimana? Kita masih menunggu Bapak Ibu, satu menit lagi, jadi ini memang luar biasa ya, hal yang saya yakin cukup mendebarkan, untuk kita semua, mungkin sambil juga teman-teman media, mengambil foto, mengambil dokumentasi, saat ini, karena yang kita tahu bersama, sudah dari 2009, hal ini terus didiskusikan, terus dimatangkan, dan banyak sekali hal yang didiskusikan, sampai akhirnya hari ini, 2 November 2022, sesuai arahan pula, kita akan sama-sama bermigrasi, menuju TV digital. Dan tidak hanya itu, kita sudah selama ini bersama TV analog, hampir 60 tahun bersama. Kita bisa lihat di sini, TV analog bagaimana keadaannya, dan di sisi kanan, bisa dilihat itu adalah TV digital. Pembedaannya sangat luar biasa. Betul, kita bisa melihat secara jernih, canggih, dan juga bersih. Baik, izinkan saya untuk memandu, dalam hitungan mundur. Kita hitung bersama, dari hitungan ketiga. 3, 2, 1, silahkan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Antenanya dan lain sebagainya akhirnya bisa melihat walaupun itu tidak sempurna. Betul. Dan selanjutnya Bapak Ibu, mari kita simak bersama kata sambutan dari Ketua Komisi 1 DPR RI, Ibu Metia Viada Hafid. Yang kebetulan malam hari ini tidak hadir namun telah kami rekam sebelumnya. Baik, kita simak bersama. Tidak dapat saya sebutkan satu-satu. Kita awali dengan mengucapkan kuji syukur hadirat Allah Tuhan yang mahasiswa bahwa kita dapat dikumpul dalam sebuah momen bersejarah yang amat penting, yaitu dalam pihak posko pemantauan penghentian siaran analog, sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini tanggal 2 November 2022 merupakan penghentian siaran profisi analog teresterial dan juga analog switch off, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, kita sekalian lagi patut bersyukur akhirnya kita sampai pada langkah ini siaran profisi analog yang telah menemani kita. Memudah selama 60 tahun di Indonesia akhirnya akan digantikan dengan sebuah sistem penyerahan yang baru yaitu sistem penyerahan digital. Dalam kesempatan yang baik ini, saya selaku Ketua Komisi 1 JPR mengucapkan apresiasi kepada pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatik atas uprayanya, atas kerja kerasnya untuk melakukan migrasi siaran analog digital, meskipun terjadi perubahan pendekatan ASU dalam 3 tahapan menjadi pendekatan multiple ASU berdasarkan kesiapan wilayah. M-Kominfo sebagai leading sector kami nilai telah berupaya secara maksimal dalam mempersiapkan migrasi ini, mencakup penyiapan kebijakan secara komprehensif, memfasilitasi, hingga mengkoordinasikan para pembangkul kepentingan yang terlibat. Tentunya keberhasilan penghentian siaran analog ini juga merupakan hasil dari sinergi semua pihak, baik itu legislatif, pemerintah, penyelenggaraan mobil flexing, lembaga penyiaran publik, hingga masyarakat tentunya untuk bersama-sama mencapai tujuan digitalisasi penyiaran di Indonesia. Bapak-Ibu yang saya hormati, dalam jelasanakannya penyelenggaraan analog ini kita telah mengikuti apa yang ditegaskan oleh Otoritas Telekomunikasi Dunia Internasional atau International Telecommunication Union, bahwa peralihan teknologi digital adalah sebuah keharusan, sebuah kenisjayaan. Mengingat multiplier efek dari penhentian siaran televisi analog dari serial akan berkontribusi besar untuk pembangunan yang berkelanjutan. Kedepan kita semua berharap bahwa disruksi digital akan memberikan keuntungan besar untuk negara, seperti negara akan mendapatkan pendapatan dari digital dividend melalui penataan spektrum frekuensi radio, kemudian pembukaan peluang baru dengan layanan baru di sektor penyiaran dan telekomunikasi, inovasi layanan baru berbasis data casting, mengembangkan industri konten nasional, dan mengatasi kesenjangan digital di berbagai wilayah Indonesia. Di sisi lain, migrasi analog ke digital yang ditandai dengan penggunaan teknologi penyiaran digital ini, kita harapkan mampu memberikan beragam manfaat, antara lain peningkatan kapasitas jaringan transmisi yang menghadirkan seluruh atau samburan televisi tambahan standar definition atau high definition, peningkatan efisiensi kinerja pengelola infrastruktur penyiaran, serta menghasilkan produk siaran audio visual dengan kualitas yang baik, juga mendorong televisi untuk dapat lebih inovatif. Bapak-Ibu, saya dan juga mewakili rekan-rekan di Komisi 1, berharap bahwa pengertian siaran analog ini tentu harus tetap dibarengi dengan kesiapan dari semua pihak, agar penyiaran berbasis digital ini kedepannya terselenggara dengan baik dan lancar. Untuk diketahui, Komisi 1 juga telah membentuk panja digitalisasi penyiaran dan telah memberikan rekomendasi dari aspek infrastruktur digital, antara regulasi SDM pelaksana, perangkat penerimaan penyiaran digital atau set-up box, dan aspek sosialisasi kepada masyarakat. Komisi 1 DPR RI juga mendorong Kemkom Info untuk melaksanakan program layanan Digitalization Broadcasting System atau DBS untuk memastikan wilayah-wilayah blind spot atau wilayah yang belum berjangkau program migrasi siaran TV digital atau ASO untuk dapat ikut menikmati siaran digital. Jikapun layanan DBS belum memungkinkan, maka wilayah-wilayah yang tidak tercakup wilayah ASO yang kebanyakan ada di wilayah terdepan terpencil dan tertinggal harus tetap dapat mendapatkan siaran digital dengan memanfaatkan akses data lewat satwit atau base transfer station melalui Universal Service Obligation atau USO. Bapak-Ibu yang saya hormati, dengan berakhirnya siaran analog, ini kita telah memasuki era perubahan teknologi yang diikuti oleh perubahan kultur dan juga perubahan konten-konten. Untuk itu, hal penting lainnya yang perlu diperhatikan oleh lembaga penyiaran adalah menyiapkan konten siaran yang lebih variatif, lebih bermanfaat dengan tujuan untuk mencerdaskan warga, masyarakat. Ini selaras dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2022 tentang penyiaran. Sebutkan di situ bahwa isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak moral, kemajuan, kekuatan bangsa. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Bapak-Ibu yang saya muliakan, era TV digital ini juga harus diikuti kegiatan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat mampu memahami kehadiran TV digital, sehingga sukarela berpindah ke siaran berbasis digital. Untuk itu tetap diperlukan sosialisasi dengan melibatkan lembaga penyiaran multiplexing dan berbagai pihak dengan lebih masif, kreatif, inovatif, melalui pesan yang mudah dipahami oleh masyarakat. Sebagai penutup di hari pelakir penghentian siaran analog ini, mari kita sambut dengan sukacita. Era baru televisi digital, semoga dengan teknologi yang lebih canggih ini, penelenggaran penyiaran di Indonesia mampu menghasilkan siaran yang lebih baik dari sisi kualitas gambar maupun keragaman program siaran. Maju terus Indonesia dengan TV digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu, tamu undangan yang kami hormati. Selanjutnya mari kita simak bersama kata sambutan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Bapak Muhammad Mahfud MD. Kepada Bapak Mahfud MD kami bersilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Joni G. Pelati, beserta seluruh staff Kemenkomenfo, Saudara Ketua KPI Pusat, Bapak Agung Suprio, beserta Ketua KPI Daerah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Selanjutnya Ketua Asosiasi Televisi Nasional, swasta, lokal, dan siaran digital Indonesia, serta Ketua Gabel. Para Direktur Utama Lembaga Penyiaran Televisi di wilayah layanan DKI Jakarta, Kepala Unit Pelaksana Teknis Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, serta Bapak dan Ibu tamu yang berbahagia. Mari kita pajatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang maesah, karena atas kendaknya kita semua diberi kesehatan pada pagi hari ini untuk dapat berkumpul bersama-sama menyaksikan penghentian siaran TV analog untuk wilayah Jabodetabek. Penghentian siaran TV analog ini merupakan amanat dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, di mana disebutkan migrasi penyiaran televisi teresterial dari analog ke digital diselesaikan paling lambat tanggal 2 November 2022, beberapa menit yang lalu, baru lewat. Juga migrasi TV siaran TV analog ke TV digital ini merupakan salah satu program pemerintah dalam mewujudkan transformasi digital. Dan tadi Komisi 1 DPR juga menyatakan, itu juga merupakan arahan atau ketentuan dari ITU, International Telecommunication Union, tentang perlunya kita, bahkan keharusan bagi kita untuk melakukan analog switch of ini ke digital. Dengan bermigrasinya siaran TV analog ke digital, maka Indonesia akan memperoleh efisiensi frekuensi digital dividend yang nantinya akan dimanfaatkan untuk teknologi akses internet berkecepatan tinggi dengan kecepatan tinggi 5G dan digitalisasi terkait dengan penanganan bencana alam, pendidikan, kesehatan, serta mendukung pengembangan ekonomi digital. Hadirin sekalian dan para pemirsa, migrasi ke TV digital ini akan memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat, karena masyarakat akan memperoleh kualitas penyiaran yang lebih baik, di mana siaran digital akan menyajikan siaran televisi dengan kualitas audio visual yang lebih baik, seperti kualitas di layar lebar. Jumlah saluran televisi yang dapat diterima juga akan jauh lebih banyak lagi. Selain itu, migrasi siaran TV digital akan memacu pertumbuhan konten lokal dan mendorong keberagaman konten dari industri penyiaran dalam negeri, seperti konten-konten yang bersifat edukatif dan kreatif, serta berpotensi menumbuhkan ekosistem penyiaran baru di tingkat lokal atau di tingkat daerah. Migrasi siaran TV digital ini juga dapat mendukung industri elektronik di dalam negeri, seperti produk televisi, digital, dan set-top box. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, sebagai informasi bahwa sejumlah negara telah lebih dahulu menyelesaikan migrasi siaran televisinya dari analog ke digital. Pada Konferensi International Telecommunication Union, ITU, pada tahun 2006 diputuskan agar 119 negara anggota ITU mendorong penghentian siaran analog sebelum tahun 2015. Sementara di tingkat regional, negara-negara ASEAN telah mendeklarasikan untuk menuntaskan penghentian siaran analog di tahun 2020. Di kawasan ASEAN ini, Indonesia termasuk negara yang tertinggal sebenarnya dalam pengimplementasian deklarasi ASEAN tentang penghentian siaran analog. Brunei, misalnya, telah menghentikan siaran analog pada tahun 2017, Malaysia dan Singapura pada tahun 2019, serta Thailand dan Vietnam di tahun 2020. Bahkan beberapa negara di kawasan Asia Afrika telah menghentikan siaran TV analog pada tahun 2014 yang lalu seperti Algezair, Mauritius, Namibia, dan Jambia. Hadirin yang saya hormati, Indonesia. Indonesia sendiri telah memulai proses migrasi TV analog ke TV digital sedang tahun 2007 dengan melibatkan berbagai pengangku kepentingan di bidang penyiaran televisi. Uji coba siaran televisi digital di Indonesia sudah dimulai pada tahun 2008. Sejak itulah, pemerintah terus menyiapkan transisi migrasi TV analog ke TV digital melalui penyiaran payung hukum, penyiapan payung hukum, pembangunan dan pengembangan infrastruktur penyiaran digital. Infrastruktur TV digital sudah mulai dibangun sejak akhir tahun 2012 dan pada saat ini, pembangunan infrastruktur pendukung siaran digital telah selesai dilaksanakan. Sejak tahun 2020, pemerintah secara masif telah melakukan sosialisasi migrasi TV analog ke TV digital dan sosialisasi penghentian siaran analog. Berbagai diskusi publik terus dilakukan. Sosialisasi langsung ke masyarakat maupun melalui media penyiaran serta sarunan lahirnya juga gencar dilakukan. Melalui Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan regulasi turunan lainnya, Indonesia telah memiliki payung hukum untuk migrasi TV analog ke TV digital dan penghentian analog atau yang disebut ESO, analog switch off. Penghentian siaran analog telah diuji cobakan di empat wilayah penyiaran yang mencakup delapan kabupaten-kota pada bulan April tahun 2022 yang lalu, yaitu di wilayah Riau, itu kota Dumai, kabupaten Bengkalis, kabupaten Kepulauan, Meranti, dan di wilayah Nusa Tenggara Timur, di kabupaten Timur Tengah Utara, kabupaten Belu, kabupaten Malaka, dan wilayah Papua Barat, yaitu di kota Sorong dan kabupaten Sorong. Untuk 35 kabupaten kota yang hanya dijangkau acara siaran TV RI telah dihentikan siaran analognya pada 5 Oktober 2022 dan dari 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia terdapat 173 kabupaten kota yang belum terjangkau oleh siaran televisi analog. Sehingga sebelum malam ini sebenarnya sudah ada 216 kabupaten kota di seluruh Indonesia yang tidak lagi menerima siaran TV analog. Dari uji coba dan penghentian di 12 enam kota kabupaten kota tersebut, pemerintah telah melakukan evaluasi dan berbagai upaya perbaikan sehingga penghentian siaran analog bisa berjalan lebih baik lagi. Malam ini merupakan momen di mana wilayah Jabodetabek yang meliputi 14 daerah administrasi kabupaten kota akan atau telah baru saja menjalani penghentian siaran TV analog. Bapak dan Ibu sekalian, dalam menghadapi penghentian siaran analog ini, pemerintah membantu penyediaan STB untuk rumah tangga yang kurang mampu berdasar pendataan, pensasaran, pencepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Jumlah calon penerima bantuan STB adalah sebanyak 5,6 juta rumah tangga miskin, di mana penyelenggara multiplexing swasta menyediakan sekitar 4,3 juta unit STB dan kekurangannya akan disediakan oleh pemerintah. Secara nasional, telah disalurkan lebih dari 1 juta unit STB kepada rumah tangga miskin di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk mempersiapkan penghentian siaran analog di Jabotabek, per 1 November 2020, pemerintah juga telah menyalurkan sebanyak 479.307 unit STB atau 98,7 persen dari kebutuhan STB bagi seluruh rumah tangga miskin. Dan guna mengantisipasi, apabila misalnya masih terdapat rumah tangga miskin di Jabotabek yang membutuhkan STB, maka pemerintah telah menyiapkan akses kontak layanan melalui nomor telepon 159 atau chatbox, whatsapp di nomor 0811 820 2208. Pemerintah juga telah menyiapkan 6 pusku penyediaan STB di DKI Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan Tangerang Selatan mulai tanggal 2 November hingga tanggal 4 November 2022. Selanjutnya, penghentian siaran TV analog akan diterapkan di wilayah penyiaran yang telah siap secara teknis. Untuk itu, dalam kaitan ini, pemerintah meminta sekali lagi kepada seluruh TV swasta penyelenggara multiplexing untuk segera memenuhi komitmen penyediaan STB bagi rumah tangga miskin. Saya meyakini, penghentian siaran TV analog akan berjalan sesuai dengan amanat undang-undang tanpa menimbulkan gejolak dan kegaduhan di tengah masyarakat. Keberhasilan penghentian siaran TV analog di Jabo, di Tabek akan menjadi benchmark bagi penghentian TV analog di wilayah-wilayah penyiaran lain di Indonesia yang siap secara teknis. Sebelum mengakhiri sambutan saya ini, atas nama pemerintah Indonesia, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama DPR RI, Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah, Lembaga Penyiaran Publik, Penyelenggara TV Swasta, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Industri Elektronik, serta berbagai pihak lainnya dalam mewujudkan transformasi digital Indonesia di bidang penyiaran. Demikian, yang dapat saya sampaikan, semoga Tuhan yang mengkuasa, meriduai upaya kita bersama. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kata sambutan dari Menkopol Hukam, Bapak Mahfud MD. Pak Mahfud, terima kasih, sudah memberikan sepatah dua patah kata sambutannya. Ya, dan selanjutnya, mari kita simak bersama kata sambutan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Joni Gerar Plate. Kepada Bapak Joni Gerar Plate, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, dan salam sehat bagi kita sekalian. Yang saya hormati, Menkopol Hukam, Profesor Mahfud MD. Ketua Komisi 1 DPR RI yang tadi menyampaikan pilatonya, sambutannya secara cebing. Ketua KPI, para Dirut dan Direksi LPP dan LPS. para pejabat tinggi kominfo yang hadir malam ini, rekan-rekan media, saudara-saudari hadirin sekalian. Saya tidak memberikan kata sambutan, karena kata sambutan sudah cukup sampai di Pak Menko tadi. Saya mungkin menyampaikan beberapa kesan-kesan saya dan harapan-harapan. Yang pertama, saya menyampaikan terima kasih dan puja dan puji kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa akhirnya malam ini kita dapat memulai hal yang baru di dalam sejarah dan perjalanan pertelevisian nasional kita. Kita memasuki era digital broadcasting. Ini amanat yang diterjemahkan langsung dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja. Saya menyampaikan terima kasih yang tinggi kepada semua sahabat-sahabat dan rekan-rekan. Pemerintah pusat dan daerah, kepimpinan kementerian dan lembaga, rekan-rekan pejabat tinggi kominfo, dalam hal ini PLT Dirjen, PPI, dan Ibu Niken, staff khusus, yang mengurusi bidang ini siang dan malam. Sehingga kita akhirnya bisa melaksanakan ini dengan baik. Dan wabil khusus kepada pimpinan, para pemilik dan pimpinan media-media televisi nasional kita. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama dan usaha bersama untuk memajukan pertelevisian nasional kita. Untuk memastikan industri ini tetap hidup. Industri ini dapat hidup berdampingan, konvergensi yang memadai seperti yang kita harapkan, dengan media-media baru yang juga bertumbuh pesat di Indonesia. Sahabat dan rekan-rekan sekalian, perjalanan ini panjang, sangat panjang, dan sangat berliku. melalui silang pendapat, dukungan pro dan kontra yang terjadi. Namun, tujuan kita sama untuk menjaga dan mengawal industri kita dengan baik, agar pertelevisian nasional kita bisa memberikan layanan yang terbaik bagi pemirsa dan rakyat di dalam negeri kita. Tujuan kita sama, bahwa dari layanan dan servis yang diberikan itu bisa memberikan manfaat dan benefit bagi industri, ya. Itu kita tentu dukung. Dan kita berharap, bahwa dengan masuk ke tahap dan era digitalisasi, akan muncul variasi-variasi konten yang lebih meningkatkan, ya, kualitasnya. Yang lebih memungkinkan mempererat silaturahmi dan persatuan bangsa kita. Yang lebih memungkinkan mengangkat kultur, nilai, dan budaya nasional kita, untuk dikenal, ya, secara luas di seluruh kawasan nusantara kita. Rekan-rekan sekalian, saya memperhatikan secara teknis. Tidak semua yang di sebelah kanan saya mati. Tetapi semua yang di sebelah kiri saya hidup. Yang di sebelah kanan adalah televisi analog. Dan yang di sebelah kiri adalah televisi digital. Yang di sebelah kanan, karena ada yang belum mati, saya tentu berharap kerjasamanya. Dan saya minta kepada pejabat-pejabat yang terkait yang berwenang, termasuk tim-tim lapangan, untuk melakukan diskusi, pembicaraan, pendekatan yang baik, dan menyelesaikannya dengan baik. Karena ini demi kepentingan industri kita, industri pertelevisi nasional kita, dan demi kepentingan layanan bagi masyarakat kita. Nothing is personal. Sekali lagi, kepada seluruh pejabat, ya, baik pejabat dari Baris Krimpori, maupun dari Kominfo, untuk melakukan pendekatan-pendekatan lapangan, yang penuh keakrapan dan persaudaraan, agar secara teknis bisa dilaksanakan dengan baik. Rekan-rekan sekalian sebagai informasi, di Indonesia terdapat 112 wilayah siaran. Kita tahu semuanya itu. siaran teresterial di 341 kabupaten dan kota. Itu berarti, ada 173 kabupaten dan kota yang tidak ada layanan siaran televisi teresterial saat ini. Sehingga, mulai saat ini, pengembangan di 173 wilayah kabupaten dan kota tersebut, hanya dibolehkan untuk siaran televisi digital. Di 341 lainnya, kita awali malam ini dari Jabodetabek. Di Jabodetabek terdapat 25 lembaga penyiaran. Dari yang kita lihat, ada potensi beberapa di antaranya yang belum melakukan switch off. Dan saya berterima kasih kepada yang sudah melakukannya. Dan mempersiapkan, karena ini awal dari perjalanan panjang televisi nasional kita, digitalisasi pertelevisi nasional kita, untuk bergandengan tangan yang erat dengan pemerintah, dengan kominfo. Agar nanti di wilayah-wilayah berikutnya, secara teknis, akan kita selesaikan sesuai kondisi setempat. Dari 212 wilayah siaran, telah dibangun 285 infrastruktur multiplexi. 91 oleh LPP, TVRI, di mana terdiri dari 20 infrastruktur MUX TVRI sendiri, dan 71 infrastruktur MUX yang dibangun oleh kominfo diperuntukkan bagi TVRI. dan ini menyebar di seluruh wilayah tanah air. Kita termasuk di wilayah-wilayah terdepan terluar, yang selama ini belum pernah merasakan siarannya. Dan saat ini mereka loncat setahap, menonton televisi digital tanpa melalui televisi analog. dan 194 infrastruktur multiplexi yang dibangun oleh LPS. Saya berterima kasih dan menyampaikan ucapan selamat kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat, para pemilik, direksi, dan manajemen dari LPS-LPS kita. Satu langkah yang masih panjang yang harus kita lakukan. Di Indonesia, 112 wilayah siaran terdapat 694 lembaga penyiaran. Apakah itu LPP, LPK, LPS? Yang sudah melaksanakan siaran simulcast 556. Masih tersisa 148. Yang sekali lagi, kepada seluruh pejabat kominfo, ya pada saat pembicaraan lapangan, untuk berbicara dengan baik, dan mencari jalan keluar yang terbaik. Agar digitalisasi televisi di Indonesia dapat berlangsung secara sukses. Rekan-rekan dan sahabat-sahabat sekalian, Pak Menko tadi sudah menyampaikan proses panjang per televisi nasional kita. Kita awali siaran televisi kita di tahun 1962. Saya sudah lahir. Mungkin banyak dalam ruangan ini belum lahir. Perjalanan yang panjang sampai hari ini. Di mana malam ini kita lakukan analog switch-off. Komitmen kita di tingkat internasional, EU seperti yang disampaikan oleh Pak Menko tadi. Demikian halnya komitmen kita di tingkat ASEAN. Kita telah lakukan. Walaupun terlambat, akhirnya melalui legislasi yang kuat dan pasti, kita berhasil dan memulai digitalisasi per televisi nasional kita malam ini. Saya berharap dukungan-dukungan yang kuat dari kita sekalian. manfaat langsung yang bisa diperoleh dari digitalisasi ini. Bagi pemirsa, bagi pemirsa, seperti yang disampaikan, lebih jernih, lebih canggih, lebih bersih suaranya. lebih banyak kanal-kanalnya. Lebih banyak konten-kontennya yang bisa menjadi pilihan-pilihan bagi para pemirsa. Namun demikian, melalui pemanfaatan efisiensi farming dan refarming, proses intensifikasi dan ekstensifikasi tata kelola spektrum nasional kita, sumber daya spektrum nasional kita, menjadi jauh lebih efisien dibandingkan dengan televisi analog. Secara teknis, penyelenggara-penyelenggara televisi penyiaran tahu itu. Dengan dilakukannya, analog switch off akan terdapat farming spektrum frekuensi sebesar 112 MHz di spektrum 700. dan menurut dan menurut Boston Consulting Group multiplier economy yang dihasilkan dari pemanfaatan digital dividend ini, refarming spektrum 700 MHz ini akan memberikan dampak yang pertama terhadap penerimaan negara bukan pajak, Pak Menko. pada kisaran 7 triliunan setidaknya per tahun atau lebih dari 70 triliun, sekitar 77 triliun untuk 10 tahun masa lisensi spektrum bagi operator telekomunikasi. spektrum yang sama memungkinkan atau menjadi fondasi yang kuat pengembangan 4G dan 5G teknologi di Indonesia untuk telekom seluler yang bisa memberikan dampak penciptaan usaha baru yang cukup besar. 181 ribu kesempatan bisnis baru yang bisa dihasilkan. Akan menghasilkan penambahan setidaknya 232 ribu lapangan kerja baru 5 tahun ke depan. akan memungkinkan kontribusi terhadap PDB nasional kita sampai dengan 448 triliun rupiah dan akan bisa lebih besar lagi melalui akselerasi transformasi digital nasional kita. Jadi ini tidak saja untuk industri televisi melalui proses digitalisasi ini untuk menjaga konvergensi usahanya. namun memberikan multiplier efek yang begitu besar terhadap perekonomian nasional kita. Penerimaan negara bukan pajak sumbangsinya bagi PDP nasional penciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru dan penciptaan usaha-usaha baru. Apa yang kita lakukan ini akan memberikan manfaat yang cukup besar bagi bangsa negara dan rakyat kita. Karena saya tentu sangat berharap agar kita bergandengan tangan untuk mensukseskan ini dengan baik. Persoalan-persoalan lapangan mari kita selesaikan dengan cara adat dan istiadat kita agar ini diselesaikan dengan baik. Namun sebagai pemerintah tentu acuan utamanya adalah legislasi yang mengaturnya. Ada aturan undang-undang nomor 11 tahun 2020 dan ada aturan turunannya termasuk aturan turunannya adalah peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2020. Kerjasama kita akan menentukan suksesnya Indonesia dalam perjalanan panjangnya untuk memberikan layanan bagi bangsa negara dan rakyat. Kerjasama kita kegotong royongan diantara kita akan memungkinkan industri penyiaran nasional kita bertumbuh berkembang dan dicintai oleh para pemistanya di dalam negeri. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Shalom Om Santi 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 Om Namo Budaya Selamat pagi. Terima kasih banyak Bapak Menteri atas kesan dan juga pesannya terkait dengan apa yang telah kita lakukan bersama. Kalau kita lihat jam maka hari ini sudah setidaknya 41 menit berlalu sejak tadi kita bersama-sama melakukan prosesi penghentian siaran TV analog. Oke baik tapi sebelum itu tentunya kita masih ada acara yang ditunggu-tunggu ya ini selanjutnya kita akan berbincang secara langsung dengan posko bantuan set top box Kominfo di Jakarta Pusat dan balai monitor yang berlokasi di Ciracas bersama dengan Bapak Joni Geroplate. Iya kita yang lebih mantap yang menanganinya langsung yang menangani pebagian set top boxnya ya agar bisa lebih jelas lagi untuk bertanya saya langsung akan membawa Pak Ismail untuk penyapa teman-teman di posko bantuan set top box Jakarta Pusat silahkan Bapak. Baik terima kasih pertama kepada tim dari STB posko respon cepat STB mohon Pak Marfels dan tim selamat bekerja terima kasih sudah di lapangan bagaimana kondisi handle kebutuhan khususnya saudara-saudara kita yang tergabung yang tergabung dalam rumah tangga miskin yang menjadi konsentrasi untuk bantuan STB silahkan Pak Marfels dilaporkan baik terima kasih Pak Dirjen selamat pagi Pak Menko selamat pagi Pak Menko Minfo dan hadirin yang ada di posko pemantauan kami dari tim posko respon cepat set top box yang sudah mulai operasi dari hari ini sampai tanggal 4 ya Pemirsa itu tadi adalah prosesi dari peralihan televisi maksud kami siaran analog menjadi digital dan tadi sudah disampaikan beberapa hal menarik juga oleh Kominfo Menteri Kominfo Johnny G. Platte dan juga Mengkopol Hukamahfud MD ada beberapa catatan yang memang saya akan sampaikan kembali dimana tadi Mengkopol Hukamahfud MD sempat menyatakan bahwa peralihan dari siaran TV analog ke digital ini menjadi suatu kenisayaan dan keharusan karena ini juga penting bagi Indonesia untuk memperoleh efisiensi digital deviden nah ini bisa dimanfaatkan untuk akses internet berkecepatan tinggi dan juga digitalisasi penanganan bencana alam pendidikan kesehatan dan ekonomi digital dan dengan TV digital masyarakat akan mendapatkan siaran dengan kualitas audio visual yang lebih baik dan sementara itu juga Menteri Kominfo menyampaikan bahwa ini merupakan bagian dari Indonesia sendiri juga ingin lebih maju lagi untuk dapat menyongsong era digital saat ini dan masyarakat juga tidak perlu khawatir karena untuk area-area yang memang sudah ditetapkan menjadi prioritas pertama nanti masyarakat juga akan diberikan bantuan setup box untuk dapat menikmati atau menyaksikan dari siaran TV digital dan sedikit saja pemirsa mungkin ada langkah-langkah yang perlu Anda ketahui bagaimana kemudian berpindah dari TV analog siaran analog atau beralih ke siaran TV digital yang pertama adalah pastikan area tempat tinggal Anda telah masuk cakupan layanan siaran TV digital nah ini yang pertama adalah untuk kawasan Jabodetabek terlebih dahulu ya kemudian yang kedua untuk mengetahuinya juga perlu mengunduh aplikasi sinyal TV digital yang dapat Anda unduh di Google Play Store ataupun juga di App Store dan yang ketiga jangan lupa tetap memakai antena biasa atau UHF boleh dipasang di luar atau di dalam rumah seperti biasa dan yang keempat pastikan juga TV Anda di rumah sudah mendukung penerima siaran TV digital di FBT2 dan bila belum maka harus menggunakan perangkat setup box atau STB dan ini nanti juga akan ada bantuan untuk warga tidak mampu dan tentu saja ini akan dilakukan secara bertahap oleh pihak-pihak terhad khususnya dari Kominfo sendiri nah itu tadi pemeriksa sedikit rangkuman dari prosesi acara persemian peralihan dari siaran TV analog menuju digital semoga bermanfaat untuk Anda sekian dulu spesial program Metro TV untuk Anda siaran analog berganti digital selamat menyaksikan program-program kami selanjutnya metro TV metro TV selamat menikmati